Bagaimana menghitung modal kerja yang benar? Ini caranya Kami sering mendengar keluhan ini dari para pengusaha Modal kerja kami terus menipis Bagaimana cara menghitungnya dengan benar? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang selalu membahas topik-topik keuangan bisnis dengan cara yang asik dan mudah dipahami Kali ini, kami akan mengumpas tuntas tentang cara menghitungnya dengan benar dan menghitung modal kerja yang benar Penasaran? Yuk kita mulai Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas lancar dalam bisnis kita Ini adalah uang yang kita butuhkan untuk menjalankan operasi sehari-hari tanpa hambatan Bayangkan modal kerja sebagai bahan bakar yang membuat bisnis kita terus berjalan Kenapa modal kerja penting? Modal kerja sangat penting karena memastikan memastikan bisnis kita memiliki cukup uang untuk membayar biaya operasional sehari-hari seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan biaya operasional lainnya Tanpa modal kerja yang cukup, bisnis bisa berhenti beroperasi atau bahkan bangkrut Komponen-komponen modal kerja Pertama, aset lancar Kas, piutang, dan persediaan Kedua, liabilitas lancar Hutang dagang, pinjaman jangka pendek, dan kewajiban lainnya Cara menghitung modal kerja Modal kerja sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar Mari kita lihat contoh perhitungan modal kerja dari sebuah bisnis fiktif Contoh, perusahaan XYZ memiliki aset lancar sebesar 500 juta Dan, liabilitas lancar sebesar 300 juta Modal kerja sama dengan 500 juta dikurangi 300 juta Modal kerjanya sama dengan 200 juta Dengan modal kerja sebesar 200 juta, perusahaan XYZ memiliki cukup uang untuk mendukung operasional sehari-hari 5. Studi kasus, analisis modal kerja Misalkan perusahaan ABC memiliki aset lancar sebagai berikut Kas, 100 juta Piutang, 150 juta Persediaan, 200 juta Liabilitas lancar mereka adalah Hutang dagang, 180 juta Pinjaman jangka pendek, 100 juta Kita hitung modal kerjanya Total aset lancar sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta Sama dengan 450 juta Total liabilitas lancar sama dengan 180 juta ditambah 100 juta sama dengan 280 juta Modal kerja sama dengan 450 juta Dikurang 280 juta sama dengan 170 juta rupiah Perusahaan ABC memiliki modal kerja sebesar 170 juta rupiah Yang menunjukkan mereka cukup sehat secara finansial untuk menjalankan operasional sehari-hari Tips mengelola modal kerja Pertama, kelola piutang dengan efektif Pastikan pembayaran dari pelanggan tepat waktu Kedua, kelola persediaan dengan baik Jangan menumpuk persediaan yang tidak perlu Ketiga, negosiasi dengan pemasok Dapatkan syarat pembayaran yang lebih baik Solusi jika modal kerja tidak cukup Jika bisnis kita kekurangan modal kerja Ada beberapa langkah yang bisa diambil Pertama, mencari pendanaan tambahan Mengajukan pinjaman jangka pendek Kedua, mempercepat penerimaan piutang Menawarkan diskon untuk pembayaran lebih cepat Ketiga, mengelola pengeluaran dengan ketat Mengurangi biaya yang tidak perlu Menghitung dan mengelola modal kerja dengan benar sangat krusial untuk kelangsungan bisnis kita Pastikan selalu memonitor komponen-komponen modal kerja Dan mengambil langkah yang diperlukan Untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis kita Itulah cara-cara menghitung modal kerja yang benar Beserta contoh-contohnya Semoga video ini membantu teman-teman semua Dalam mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan lebih banyak tips keuangan bisnis dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Belajar keuangan bisnis Jadi ilmu keuangan Sub indo by broth3rmax